Oke guys, sebelum kita lanjutin video Karimot Atletico Madrid-nya, disini gue mau minta perhatian kalian sebentar ya, jadi please banget tolong di dengerin dulu, jangan di skip videonya, karena ini penting ya informasinya bahwa ada lagi nih salah satu konten creator yang khusus di Viva 19 Karimot. Jadi, mirip kayak channel gue, kayak channel CJM, dan juga konten creator Viva lainnya, namanya adalah Daniel Tamrin, jadi kalian searching aja di Youtube Daniel Tamrin ya, nanti keluar paling atas, atau nanti informasinya bisa gue taruh linknya di kolom description box di bawah. Dan, ya, sekali lagi, ini kontennya mirip banget dengan apa yang gue bikin sehari-hari, dan gue, satu hal yang bikin gue salut sama si Daniel Tamrin ini adalah, dia upload dengan konsisten, hampir setiap hari loh, kalau kalian lihat jangka waktu uploadnya nih ya, dia upload 22 jam yang lalu, terus 1 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, jadi ibaratnya hampir setiap hari si Daniel Tamrin ini tuh selalu upload video Karimot Watford ini, bahkan videonya udah sampai 66 episode, dan subscribernya juga bisa dibilang ini udah cukup lumayan, 339, jadi, ya, gue berharap banget buat kalian mau untuk menambah subscribernya si Daniel Tamrin dengan klik tombol subscribe ke channelnya, karena sekali lagi gue mau kasih tau ke kalian bahwa bikin konten seperti Viva 19 di Youtube ini tuh jujur gak mudah ya, karena balik lagi, kalian bisa lihat durasi videonya itu sekitar 20, 30, bahkan 40 menit, bahkan gue juga pernah bikin sampai 1 jam ya, itu bisa dibilang adalah sesuatu yang cukup sulit dalam hal membuat konten di Youtube, gak kayak misalnya kalian cuma sekedar ngevlog atau gimana, tapi ini bener-bener sulit banget, gue akuin kalian harus record gamenya, kalian harus bisa mainin gamenya, terus kalian juga harus sabar dalam rendernya, terus uploadnya, itu bener-bener gue ngalamin sendiri, itu gak mudah ya, jadi, dan Daniel Tamrin ini, sehari-harinya cuma dapet view tuh sekitar 50, 39, 34, 46, ibaratnya gak sesuai dengan apa yang udah dia lakukan selama ini ya, jadi, gue mohon banget sekali lagi buat kalian, tolong bantu konten creator Viva 19 di Indonesia, karena, karena dari kalian juga lah, yang membuat konten creator Viva 19 itu nanti ke depannya bisa naik, dan, mungkin bisa mengalahkan konten creator dengan jenis game-game lainnya ya, selain game sepak bola, jadi, ya, balik lagi, kalau bukan karena kalian, siapa lagi yang mau ngebantu konten creator Viva 19 kayak kita-kita ini, dan, sekali lagi ya, selain dia buat current modenya Watford, disini gue juga udah cek ke channelnya, dia itu bikin seris AC Milan current mod, yang dinamai Return to Glory, jadi, Return to Glory tuh apa bang? Return to Glory tuh ibaratnya kayak, kalian itu membuat suatu klub yang dulunya pernah berjaya, kalian bikin sekarang jadi berjaya lagi, kayak AC Milan, dulu itu kan dia, pada zaman dulu ya, itu dia ini adalah salah satu klub terbaik, bahkan dengan gelar Liga Champions yang cukup banyak ya, di Eropa lebih tepatnya, dan, kejayaan tersebut, akhirnya sirna, dengan munculnya, ya, kayak misalnya Juventus lah, Juventus dia punya pemain-pemain bagus, dan, AC Milan juga waktu itu sahamnya turun setahu gue, sehingga membuat mereka ini jadi tim yang tidak disegani lagi, bahkan, yang awalnya mereka adalah tim yang ditakutkan di Itali dan juga bahkan di Eropa, tapi sekarang, apa hasilnya? Mereka malah sering kalah, sering terpuruk ya, di seri A itu sendiri, jadi, ya, makanya si Daniel Tamrin itu tertarik untuk bikin seris Return to Glory, khususnya untuk AC Milan ya, mungkin nanti kedepannya juga bakal ada seris Return to Glory yang lainnya, jadi kalian bisa ikutin aja sekali lagi ke channelnya Daniel Tamrin, nanti seluruh informasi detailnya bakal gue taruh di description box di bawah, termasuk link Youtubenya si Daniel Tamrin ya, bisa kalian langsung klik aja dan klik subscribe ke channelnya dia ya. Oke guys, mungkin segitu aja dulu ya, informasi yang bisa gue berikan di video kali ini, jadi jangan lupa untuk klik subscribe sekali lagi ke channelnya Daniel Tamrin, dan kita langsung lanjut lagi ke video Karin Mode Atletico Madrid-nya, let's go! Oke, halo guys, balik lagi di RW Channel, di video kali ini kita akan kembali memainkan serial Viva 19 Atletico Madrid Karin Mode, Ini adalah episode yang ke-30 ya, dan di video sebelumnya gue udah dapet banyak banget feedback dari kalian, dan kalian rata-rata nggak setuju ya untuk gue jual Anton Griezmann ke klub lain yang mana itu adalah sesuai kayak di real life, tapi kalian kebanyakan nggak setuju. Cuma kalian setuju dengan keputusan untuk datengin Mbappé, asalkan jangan sama Griezmann ya, ditukernya, tapi sama Diego Costa. Oke, mungkin gue akan pertimbangkan hal tersebut nanti ya, atau mungkin kalian bisa langsung voting aja deh di tombol i di atas, apakah kita harus menukar Mbappé dengan Costa, atau dengan Griezmann, biar sama kayak di real life ya, kalian bisa langsung voting aja di tombol i di atas, supaya nanti gue bisa memutuskan lagi dan lebih yakin kalau emang itu adalah keputusan yang tepat untuk Atletico Madrid. By the way, terima kasih ya buat kalian feedbacknya kemarin, bahkan sampai ada petisi tolak jual Griezmann itu, wah parah banget sih, gue nggak nyangka bisa sampai kayak gitu ya efeknya ya, tapi ya it's okay lah, thank you buat semuanya. Yang penting kan kita belum jual Griezmann kan sekarang, oke, kita bakal langsung lanjut lagi nih di episode yang ke-30 ya, tadi gue juga udah bilang, kita bakal langsung memainkan 2 pertandingan, yang pertama itu kita akan melawan HUSK di La Liga Santander, lalu kita akan menghadapi Juventus di fase group stage Liga Champions ya, ini pertama kalinya di season ini kita bermain di Liga Champions lagi nih guys, oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi disini mungkin gue bakal langsung aja kali ya, biar nggak terlalu lama juga durasinya dan semoga hari ini bisa gue upload videonya kalau misalnya lancar internetnya, tapi kalau misalnya internetnya lemot paling sahur lagi ya, besok sahur seperti biasa. Oke nih Kalinic ada penawaran transfer mulu nih, kagak di accept-accept ya sama si Kalinic-nya ya, gue nggak ngerti tuh, mungkin lagi negosiasi kali. Oke, kita langsung oke, ini ada penawaran lagi untuk gelandang kita mensah, kayaknya gue accept aja nih penawaran terbesar dari Lazio ya. Oke, kita next lagi, Kalinic resmi terjual akhirnya guys, tapi dia masih ada di squad kita nggak ya, coba cek dulu. Karena kan transfer window udah keluar ya, masih ada, masih ada si Kalinic ya, cuma emang transfer window-nya udah keluar, dia bakal join Hoffenheim ke Hoffenheim itu pada saat transfer window dibuka. Jadi ya, sorry banget sekali lagi untuk Kalinic, ya lumayan lah, dana dari Kalinic kan bisa buat nambah transfer budget kita nih, jadi kalau misalnya nanti kita mau beli Mbappe juga jauh lebih gampang ibarat ya. Lah, kok broken down sih? Oh, yang sama Bournemouth broken down, dia maunya sama Hoffenheim tadi ya. Oke, langsung aja, kita akan melawan USK di pertandingan pertama kita di episode kali ini ya, di Hornada keempat lah Liga Santander. Oke, mungkin kostumnya yang itu aja. Nah, ini kan kita nanti pertandingan kedua bakal lawan Juve, kemungkinan besar, kira-kira pada saat lawan Juve, keepernya Dhea atau Oblak ya? Oke, gue rasa Dhea aja deh. Jadi pada saat lawan Hioska nih, disini gue bakal pake Oblak, kemudian susunan line up-nya juga nggak full squad banget. Gue bakal turunin pemain-pemain yang, ya, pemain lapis 2-nya Atletico lah, tapi pemain lapis 2-nya juga nggak jelek. Tetep bagus ibaratnya. Oke, eh, ini tengahnya Rabio sama Herrera boleh sih. Karena kemarin ada juga yang bilang Bang, katanya mainin Herrera ya. Kemudian, Joe Felix. Oke, mungkin gue kasih kesempatan bermain, berduet bersama siapa ya? Kosta deh. Moleyho gue kasih kesempatan turun juga. Oke. Untuk back belakangnya, gue kasih kesempatan untuk Shafik. Untuk ride back-nya disini mungkin gue kasih kesempatan untuk Yacht Academy kita, kalau sisak. Jadi banyak banget nih pemain Yacht Academy yang turun ya, di pertandingan kali ini. Oke sih, cukup kayaknya. Untuk kapten mungkin gue akan kasih ke David Lewis. Oke, ini dia. Kita akan bermain di Wanda Metropolitano. Levelnya Ultimate ya. Seperti biasa, 5 menit. Dan kita akan bermain di Wanda Metropolitano. Iya, tadi. Kenapa gue sebutin lagi? Oke, let's go. Lagi nggak fokus nih. Gue recordnya puasa nih ya. By the way, gue lagi record pagi-pagi banget. Jam 10-an. Gue nggak tahu bakal upload hari ini atau nggak. Tergantung koneksi internet juga ya. Mudah-mudahan sih lancar. Ini entah. Kalau internetnya lancar. Kalau internetnya lancar, pasti langsung gue upload sih. Dan langsung tayang sore ini ya, kemungkinan besar. Tapi kalau internetnya lemot, ya besoknya pas awur. Oke, ini dia. Kita udah mulai masukin lapangan pertandingan. Sekali ini kita bermain siang-siang ya. Dan kalian bisa lihat table classman sementara La Liga. Atletico ada di peringkat pertama ya. Dengan total 9 poin. Belum pernah terkalahkan kita. Sementara USK tadi ada di peringkat 13. Bahkan tim-tim besar kayak Real Madrid, Barcelona, Sevilla. Itu gue nggak ngerti lagi sih. Kenapa pada tergelincir semua ya. Di awal-awal musim ini. Semoga nanti di pertengahan musim kita udah bisa lihat mereka semua naik ya. Jadi jangan sampai kita bertanggar sendiri gitu loh di puncak kelas men. Jadinya nggak seru banget sih kalau menurut gue. Kalau misalnya kita satu-satunya yang berada di puncak La Liga Santander. Sementara kayak Barcelona dan lain-lain malah turun. Padahal kan Barcelona musim lalu penampilannya gila juga. Kita cuma beda satu poin loh sama Barca. Waktu season pertama ya. Ibaratnya udah kayak City sama Liverpool di Premier League. Oke ini dia line-up yang akan gue turunkan di pertanian ini. Ada Yano Blak di penjaga gawang. Kemudian lini belakang kita ada Reguilen, David Luiz, Savic, dan Carlo Sisad. Pemeni utakademi kita. Lalu di lini tengahnya ada Thomas Lemar, Rabio, Herrera, dan juga Victor Molejo. Dan di lini depannya ada Jov Felix serta Alvaro Morata. Kemudian ini line-upnya Huesca. Dia pake 5-3-2 ya. Lini belakangnya ini kalian bisa lihat. Terus ada lini tengahnya. Dan dua striker di depannya ada Galejo dan juga Eskerle ya tadi. Namanya gue lupa. Oke ini dia kita langsung mulai aja pertanian babok pertama antara Atletico Madrid versus Huesca. Di jornada keempat La Liga Santander. Bamo Asatleti. Dan ini by the way gue mainnya live ya. Biar cepet juga di uploadnya. Oke. Reguilen. Waduh. Kita ekel loh. Semoga kita gak kalah ya. Di pertanian ini. Karena rekor kita sejauh ini bagus banget loh. Belum pernah terkalahkan. Aduh Rabio. Aguilera. Berikan ke... Siapa tadi itu? Eugenie. Hafigalan. Wih dapet Molejo. Ander Herrera. Coba berikan langsung ke Thomas Lemar. Oke. Good. Joe Felix. Berikan ke Alvaro Morata. Oh my God. Di... Blok tadi ya. Oleh Roman. Pergerakan yang cukup baik tadi dilakukan oleh Alvaro Morata. Oke. Sundul. Bisa. Ya ampun. Joe Felix sedikit lagi tadi. Masih agak ketinggian ya. But it's good. Gak masalah. Oke. Thomas. Efek. Coba berikan ke... Miramon. David Lewis. Ya ampun gak kena. Wih bahaya sih. Safi ke job tadi. Thomas Lemar. Berikan langsung ke Morata. Alvaro Morata. Berikan ke... Molejo. Molejo upper ke Joe Felix. Joe Felix berikan ke Rabio. Rabio shooting. Digagalkan tadi. Lemar dapet. Tapi... Wah offside ya. Good. Under Herrera. Rabio. Lemar. Berikan langsung ke Sergei Guillen. Berikan ke tengah itu. Joe Felix. Yes. Itu dia. 1-0 akhirnya untuk Atletico Madrid. Kembali loh Joe Felix. Luar biasa ini. Pemain muda. Gila. Tadi udah mau di tackle ya. Bolanya ya nih. Kalian bisa lihat. Tapi gak kena untungnya. Dan Joe Felix. Tembakan kaki kirinya. Waduh. Pas banget itu. Luar biasa parah. Dan sejauh ini udah... Dua gol ya. Joe Felix di La Liga. Cukup banyak loh. Selamat untuk Felix. Sama kayak Koke ya. Jumlah golnya ya. Tapi kalau Koke emang udah gak usah ditanya sih dia. Glandang rasa striker banget. Kalau kalian ngikutin season pertama Atleti. Itu Koke gila sih. Bisa cetak 12 gol ya. Dalam satu musim. Di La Liga doang itu juga. Hitungannya. Oke. You get it. Rebut Luis. Aduh gak kena. Weh. Weh. Bahaya sih. C'mon. Serangan dari belakang bisa ini. Nice. Mas Lemar. Over ke Reguilen. Balik ke Lemar lagi. Sabar dulu goy. Rabio. Oke. Rabio berikan ke Carlo Sisak. Over ke Moleho. Ya. Offside lagi. Oke. Ini kita udah mau. Mau masukin menit 38 ya. Neo Stader. Dapet Borata please. Oke. Dapet. Ya ampun. Malero. Dapet lah itu. Carlo Sisak. Good. Kemain di atakademi kita. Moleho. Berikan ke Adrian Rabio. Rabio over ke Thomas Lemar. Di sisi kiri. Lemar berikan ke Joe Felix. Oke. Pelanggaran. Yes. Itu dia. Oke. Disini gue bingung sih. Mau. Lemar atau Luis. Atau. Mungkin David Luis deh. Karena ini. Posisinya. Di sebelah. Kiri gitu ya. Oke. Kita coba ya. Mudah-mudahan Luis bisa mencetak gol. Come on. David Luis. Ayo. Luis. Waduh. Disave. Wah. Itu udah bagus banget. Padahal. Sayang banget. Kesave bolanya. Oke. Under Herrera. Shooting. Waduh. Bagus nih Johnson ya. Keeper-nya ya. Under kick. Oke. Morata gagal dapet tadi. Moleho. Ayo. Berikan ke Rabio. Ya. Oke dapet lagi tuh. Under Herrera. Sabar dulu. Sabar dulu. Moleho. Langsung direbut ternyata. Oke. Ambil dong. Ambil. Good. Lalu sisak. David Luis. Oper ke Moleho. Moleho berikan ke Reguilen. Ya. Itu dia. Halftime whistle. Dan skor sementara 1-0 ya. Untuk Atletico Madrid. Goal dicetak oleh Joe Felix tadi. Striker yang kita beli dari Benfica pastinya. Moleho lari tuh. Nice. Come on. Wah. Oke. Ya. Dapet Rabio. Nice. Come on. Joe Felix. Lemar lari tuh. Nice. Come on. Temas lemar. Sabar dulu. Lemar syuting. Yes. 2-0 untuk Atletico Madrid. Bukan perkara yang sulit ya. Untuk Thomas Lemar. Kalau udah dalam posisi itu. Kalian bisa liat lagi-lagi. Ini asisnya sekarang by Joe Felix. Tadi kan dia yang cetak goal. Sekarang dia cetak asis. Luar biasa banget sih. Sumpah. Joe Felix ini. Oke. Ini Moleho. Staminanya udah mau abis. Tapi nanti aja dulu deh. Sekitar menit 70-an. Gue ganti pemain. Semoga Jan Oblak bisa clean sheet ya. Havi Galan. Crossing dia. Dapet reguelan. Havi Galan. Crossing. Diting. Ditingju sama Oblak. Oke. Joe Felix. Loper ke Morata. Ayo. Morata good banget itu tadi pergerakannya. Rabio balik ke Morata disana. Come on. Oke dapet. Wah penalti. Serius. Wah gila. Di kartu merah keepernya. Johnson. Gue gak nyangka sih. Morata bener-bener. Ini ya. Mau berduel gitu loh sama keepernya dan. Akhirnya. Kena kartu merah dong. Dan keuntungan banget buat kita. Dapet penalti. Oke Thomas lemar deh. Gak apa-apa. Gue kasih kesempatan mendang ya. Yah. Gila sih. Heroic banget tadi. Keepernya. QSK yang baru. Masuk ya. Gue padahal tadi. Emang mau ngarahin ke kiri. Terus tiba-tiba gue ganti arah. Tapi ketahuan gitu loh. Emang EA itu susah ya penaltinya ya. Sayang banget guys. Sumpah. Wih ya udahlah. Yang penting mereka nih. Bermain dengan. 10 permain ya tinggal ya. Oke moleho. Oper ke Morata. Kosong sih itu. Nice. Jovelek shooting. Yah. Kena tiang cuy. Dapet. Luis. Good. Come on. Morata. Coba step over dia. Aduh. Oke sabar dulu. Yah. Dapet masih. Good. Under Herrera. Oke sabar. Bikin ke Morata. Oke dapet lagi tuh. Under Herrera. Bikin ke Morata. Morata over ke. Carlos Isak. Wih aduh. Direbut lagi. Kayaknya dapet lagi. Nice banget sih pemain-main kita emang. Wih bahaya sih. Bahaya sih sumpah. Sumpah bahaya banget. Wih. Gila loh. Yan Oblek sampe terdiam tadi. Nih kalian bisa liat ya. Parah banget sih. David Lewis tadi udah usaha sekeras mungkin itu. Mau coba halau tembakannya si siapa namanya? Esrich ya. Dan Yan Oblek kenapa diem gitu aja ya. Oke gue ganti pemain dulu deh. Oke mungkin Griezmann gue kasih kesempatan turun. Kemudian Rabio disini mungkin bakal gue ganti sama kayak Havertz. Lalu baru dua ya. Oke satu lagi. Ya anggil Korea deh. Masuk gantiin Molehho. Kita mulai lagi pertandingannya. Gawat sih ini. Kalau udah 2-1 gini skornya ya. Tinggal Korea. Sabar dulu. Oper ke Carlos Isak. Wih. Dapet. Direbut loh. Ambil dong. Good. Isak. Kai Havertz. Berikan langsung ke Thomas Lemar. Di sisi kiri. Lemar. Crossing. Wow. Kai Havertz. Griezmann. Come on. Come on Griez. Griezmann oke. Good job. Oper ke Ander Herrera. Sabar dulu itu. Berikan ke Griezmann. 3-1. Untuk Atletico Madrid dan. Ini dia pemain kesukaan kalian ya. Anton Griezmann. Yang sayangnya di real life dia harus pergi. Meninggalkan Atletico Madrid. Itu. Gue bener-bener sangat menyayangkan. Jujur. Tapi ya. Gue akan. Mempertimbangkan untuk. Mempertahankan Griezmann di squad kita sih. Pokoknya kalian voting aja langsung ya. Di tombol i di atas. Karena. Awalnya tuh gue sebenernya pengen. Kita itu. Ya. Cuma punya. Antara Griezmann. Kalau enggak mbape aja sih. Maksud gue. Dari sisi pemain Perancis tuh. Enggak usah sampai dua-duaan banget. Tapi. Ternyata kalian pengen banget ngeliat. Griezmann sama mbape ini. Jadi. Satu klub ya. Oke. Sabar dulu. Molero. Oper ke. Oke. Udah mau habis ya waktunya ya. Udah menit 92. Satu menit lagi guys. Oke. Udah lah. Santai aja ini mah. Udah menit 93 kan. Oke. Belum habis waktunya. Oke. Itu dia. Full time whistle. Dan kita menang ya. Atletico Madrid. Kembali meraih kemenangan di. Coronada keempat. La Liga Santander. Selamat. Sekali lagi. Luar biasa. Dan kita menang cukup telak nih. Total shot 12. Shot on targetnya 7. Ball possession juga kita menang. 55%. Dan yap. Joe Felix jadi man of the match. Selamat. Untuk Felix. Oke sip. Kita langsung lanjut aja ya. Ke pertandingan kedua. Lawan Juventus. Oke ini dia. Loh 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 loh. Kenapa geter-geter gini? Wah ini game gue rusak ya aja deh. Geter-geter gitu coy. Oke lah. Semoga gak terlalu berpengaruh banget ya. Oke nih Joe Felix sedikit lagi udah mau. Overratingnya udah mau 80 ya. Kita latih dulu deh. Mo Leho udah mau naik ke 71 nih. Mantap. Kayak Havert juga deh kalau gak salah. Nah. Masih jauh sih. Udah mau naik ke 86. Terus. Siapa lagi ya? Oh Reguilen yang tipis nih. Dikit lagi. Udah mau 80 dia. Terus. Tren Alexander Arnold mungkin ya. Oke. Wah Mo Leho tipis banget sih itu. Sama Reguilen. Oke guys ini dia. Kita udah mulai langsung masuk ke UEFA Champions League. Dan kalian bisa lihat. Ini message dari board ya. Hai Pratama. Just want to thank you for helping the club reach one of its brand exposure goals that we set out to accomplish this season. We want to earn at least 200 juta euro from short sales this season and we couldn't have done it without you. Jadi kita berhasil guys. Untuk meraih 200 juta euro dari penjualan jersey ya. Gue gak nyangka ini bisa secepat ini loh. Gila sih. Ini cepet banget sumpah. Otomatis ya berarti nah ini long term kita tinggal sedikit lagi ya. Padahal ini harusnya 3 season untuk long term. Ini kalian bisa lihat. Tapi kita udah 44%. Gila emang. Ini kalau kita datengin Bape gue yakin hehehe. Kolar sih. Long termnya financial juga ya. Gila. Parah. Kemudian kita tinggal suksesin di La Liga, Copa de España sama Liga Champions. Kemudian untuk Yacht Development disini nanti deh. Gue bakal coba untuk datengin satu player dengan overall ratingnya 75. Terus kita naikin overall ratingnya at least 10 poin ya. Kayaknya tuh susah deh buat naikin 10 poin gitu. Iya gak sih? Menurut gue sih agak susah sih. Kalau kita grow satu Yacht Academy player yang atasnya nih ya. At least 5 overall point itu mungkin bisa. Kayak Carlos Isaac. Kayak siapa lagi tuh. Nahin Perez. Nanti pasti bakal gue kasih. ini terus tuh apa namanya waktu latihan. Ya semoga nanti bisa deh kita lihat aja. Oke. Tren Alexander Arnold ngambek ya. Yang ngambek nih malah Arnold loh. Bukan keeper ya. Malah keeper kita tuh fine-fine aja. Baik itu ya Noblok atau siapa namanya. Deheya. Oke. Kita langsung aja nih lawan New Ventus. tapi sebelum itu waduh kok ini edit playernya ketutup lagi ya. Ini kenapa edit playernya ketutup ya guys ya. Padahal kemarin udah kebuka loh. Udah gue buka lebih tepatnya. Oke. Mungkin nanti aja lah ya. Setelah kita lawan New Ventus aja deh. Biar gak terlalu lama juga nih video durasinya. Oke. Kita bakal main ke Juventus Stadium dan gue pake costume home aja lah. Gak masalah ini mah. Untuk line-up disini kayaknya line-up utama ya. Yang akan gue turunkan. Plus David Deheya. Yang akan gue mainkan dari menit awal. Tren. Gue kasih kesempatan main. Tadi dia udah ngambek ya. Oke. Sisanya ini line-up utama. Banget. Costa, Griezmann, Lemar, Koke, Saul, Neres, Teles, Delic, Jimenez, Arnold, dan juga Deheya. Oke. Sip. Kita akan bermain di Juventus Stadium Ultimate 5 menit dan ini dia. Let's go. Semoga kita bisa menang ya di match day pertama Liga Champions. Dan semoga ini gak nge-glitz kayak tadi ya. Gue takutnya nge-glitz kayak tadi nih. Eh iya by the way ini bola Liga Champions ya kayaknya masih error deh. Soalnya gue agak bingung ya kenapa di Liga Champions gue kan ini gue main di PC ya. Gue itu udah setting ke default kan bola Liga Champions itu kan gak ada ya. Gak ada dalam pilihan ibaratnya. Adanya tuh pada saat kita pilih default. Jadi kalau kita pilih default itu bolanya tuh menyesuaikan kompetisi yang kita mainkan. Misalnya kita main di La Liga ya bolanya bola La Liga atau misalnya kita main di Liga Champions ya bolanya bola Liga Champions. Cuma ini masalahnya di career mode gue lebih tepatnya di PC itu pada saat kita main di La Liga bolanya bener. Tapi pas main di Liga Champions kok bolanya bola La Liga juga. Atau malah bolanya si Juventus nih. Tuh kalian bisa lihat ya. Jadi bukan bola resmi Liga Champions. Gue gak tau gimana cara gantinya sumpah gue udah coba otak-atik juga tapi emang gak ada bola Liga Championsnya. Dan ini anthem dari Liga Champions dulu ya bentar ya. Kita dengerin sama-sama. Semoga gak copyright sekali lagi. Karena ada beberapa kasus yang kena copyright sih ya. Jadi mungkin gue bakal ngomong aja deh biar gak kena copyright. Karena males juga kalau tiba-tiba udah kelar di upload terus kena copyright di anthem dari Liga Championsnya terus harus gue edit lagi gue upload lagi itu bakal panjang banget waktunya nanti kalian nonton video ini malah 2 hari kemudian lagi gara-gara satu copyright doang ya ibaratnya. Jadi yaudahlah ini gue ngomong terus aja ya. Kalian gak usah terlalu dengerin gue ngomong ini gue cuma biar gak kena copyright aja ibaratnya. Jadi ya sorry banget kalau misalnya nih gue harus ngomong kayak gini. Dan oke ini dia line-upnya Juventus dengan manager mereka masih Miliano Allegri ya. Dan mereka menggunakan formasi 4-3-3 ada Philippe Luis dan Diego Godin ya mantap pemain kita. Kemudian Kiparecesni Bonucci Cancelo Matuidi Pianik Gundogan Piaka Ronaldo dan juga Paulo Dybala gini di depan. Dan kita udah pernah ketemu Juve ya. Kita sekali kalah sekali menang waktu itu dan kita lolos ke babak berikutnya berkat pengalahan Juventus. Kita sampe di final tapi sayangnya di final kita kalah lawan Barcelona. dan sejauh ini sih target-target udah banyak yang terpenuhi ya. Kita udah menang di kompetisi pramusim. Kita udah berhasil memenangi Supercopa. Terus kita juga selalu menang dalam semua pertandingan yang ada ya ibaratnya ya. Dan ya ini mungkin adalah pertandingan pertama kita di Liga Champions juga. Semoga hasilnya juga positif ya. Mudah-mudahan ya. Dengan track record kita sejauh ini. Dan oke ini dia guys pertandingan babak pertama antara Juventus versus Atletico Madrid di fase knockout Liga Champions. Vamos Atletico. Let's go. Iya ampun langsung pelanggaran dong. Oke. Ronaldo ambil bola berikan ke tengah The League dapet itu tapi buangnya gak sempurna ya. Dapet Griezmann nice. Tomas lemar tukeran posisi kayaknya tuh sama David Neres. Alex Teles. Come on. Good. Digo Costa. Yes. Langsung. Luar biasa. Dan ya kalian bisa lihat sih gue sebenarnya agak sayang sih ya untuk jual Costa ya. Ini jujur-jujuran aja nih guys. Gue Costa itu tuh ibaratnya udah kayak separuh dari jiwanya Atletico Madrid sih. Dan kalau kalian lihat ya di Relive itu kan Griezmann kan yang cabut ya. Ini sayang banget bolanya sekali lagi bukan bola Liga Champions malah bola seri A gitu. Tapi ya karena kalian banyak yang request Costa aja yang dijual terus Mbak P-nya duet sama Griezmann ya mau gimana lagi gitu loh. Padahal gue pengennya lebih ke ngikutin kayak di Relive ya biar Griezmann juga cabut aja gitu dari squad kita karena kan dia juga di Atletico Madrid aslinya tuh udah emang mau cabut kan kalau gak salah ke Barca ya dengan biaya hampir 130 juta euro itu gede banget sih. Dibalah. Waduh lolos dong. Dapet The League. Jokanselo Oke David De Gea good job. Waduh hampir aja blunder. Yah salah pas asing gue Dibalah weh bahaya sih sumpah bahaya banget De Gea dapet nice Oke Griezmann over ke Trent Alexander Arnold berikan ke David Neres Koke Koke over ke Costa Waduh Pjanic berikan ke Gundogan ini kalau lawannya Juventus kayaknya gue udah gak bisa apa namanya menguasai bola kayak tadi ya kayak tadi lawan USK ya agak lebih sulit sih Oke good Salah pas asing Oke sabar dulu sabar dulu sabar dulu sabar dulu sabar dulu wah gawat gawat banget sumpah ya ampun kayaknya emang gak gak boleh terlalu main-main ya lawan Juve ya kita mendingan kalau David De Gea dapet bola mendingan bulet aja gak sih soalnya gue udah kebiasaan gitu loh kalau di La Liga tuh gue misalnya dapet bola nih David De Gea gue langsung serangan dari belakang aja gitu lebih enak aja gak tau kenapa ya udah kebiasaan sih lebih tepatnya ya udah kebiasaan kayak gitu jadinya ini pas dalam Juve gak bisa ternyata kayak gitu kita harus bener-bener fokus disini karena Juventus ya Juventus klub terbaik juga kan di Eropa ibaratnya jadi gak boleh ada satu kesalahan sedikit pun bisa-bisa mereka langsung mencetak gol dan menghukum kita ya oke tuh kayak gitu aja tadi ibaratnya apalagi kan pertahanan di Juve ini kuat banget kan ada Philippe Lewis ada Diego Godin mantan pemain kita ada Bonucci juga kalau gak salah ayo wey dapet sih good Costa bikin ketemas lemar dapet oke come on lemar ambil jangan sampe out bolanya ambil ambil good lemar dapet bola coba untuk crossing dia waduh di blok sama Godin corner kick buat kita oke David Neres waduh kenapa apa sih pelanggaran gak jelas banget sumpah oke piaka balik ke piaka lagi tuh ambil dong waduh wey bahaya sih dapet Alex Tres waduh oke good nice sabar lu sabar lu sabar lu wah Trisman ayo oke Saul wah bener agak susah sih lawan Juventus apalagi ini apalagi ini gue mainnya live ya waduh Ronaldo tutup please waduh gak kena yaudah gak kena lagi-lagi gila woy sumpah gila gila lho gila lho gundogan wah parah banget sih nih nih kalian bisa lihat Ronaldo ya bener-bener mengelabui banyak banget pemain-main kita dan gundogan juga syutingnya tadi bener-bener akurat banget gitu loh gawat sih ini masa ya ini adalah kekalahan pertama kita sih ayo ayo waduh sumpah sih dibalak kenceng banget pula larinya wah wah gila Ronaldo corner lagi eh gak nih gue kira corner ambil oke ambil good come on Kosta sih itu ayo Kosta ya ampun matuh ini ikan ke depan ada dibalak sana dapet lagi dibalak wah gawat sih wah parah sih guys waduh apa tuh bentar bentar oke sorry sorry itu ini waduh oke tren come on David Neres ayo dong ayo dong Neres balik ke Griezmann Kosta balik ke Griezmann Antoan Griezmann yes itu dia setidaknya di akhir babak pertama ini kita imbang ya skornya ya dua sama ya mantep banget sih itu shootingannya Griezmann ya kerjasama sama Kosta uh kaki kanan cuy harusnya kidal dia tapi dengan yakinnya Griezmann gokil sih oke kita lanjut lagi akhirnya kita dapet lawan yang bener-bener susah banget sekarang ya dan oke itu dia half time guys skor sementara dua sama wah parah sih Juve ini gak main-main nih di petan ini nih oke kita lanjut aja ke babak kedua ini dia Igo Kosta ke Antoan Griezmann Jimenez ah udah tuh ketemu Ronaldo lawannya muset dah kagamu kerebut tong good ayo delik awas aduh delik lama banget larinya sumpah weh bahaya banget situ tengahnya weh tengahnya mana bang do bang do langsung kelabakan gitu loh tengah kita nih tuh Alex terlalu maju banget posisinya Ronaldo Ronaldo dibiarin bebas gitu waduh ayo cuy oke kita langsung lanjut lagi ke pertandingannya ini bahaya nih buat kita nih Ayo salur kuat dong Griezmann shooting di blok sayangnya aduh oke good dapet sih itu nice ayo eh edah Costa oke dapet David Neres yes itu dia 3 sama giwa kejar-kejaran goal gini tapi seru sih waduh sangat tenang itu David Neres finishingnya kalian bisa lihat but mantap oke kita lanjut lagi ke pertandingannya berapa kali ini kita kick off ya udah 6 kali kick off by the way dengan tercipta 6 goal ya di pertandingan ini aduh Saul dapet good Saul ambil dong itu ya ampun wah sumpah sumpah untung ada David De Gea oke nanti gue akan ganti pemain deh bentar lagi gila total save-nya De Gea 6 loh Cessny cuma 1 parah banget oke dapet Alex Neres bikin ke David Neres ayo oke good come on Costa Koke oper langsung ke tren Alexander-Arnold nice come on crossing bisa sih ya di blok sama Douglas tadi guys honor kick buat kita come on lompas lemar ambil bola krikan ke tengah Diego Costa gak dapet sayangnya ambil 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 good ya ampun McWidi eh Costa dapet ya ampun gak siap sih gue tadi sumpah gue gak tau ya tiba-tiba bolanya ke Costa gitu aduh itu peluang mateng banget sih sumpah aduh sorry sorry oke wah bahaya nih dapet nice ambil mas lemar wah berat sih backnya Bonucci Jokancelo di bala Ronaldo crossing dia bahaya bener weh ambil 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 tuh kan kebiasaan gue sumpah aduh sorry 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 entah kenapa tuh yang ada di dalam pikiranku tuh kalau udah dapet bola gitu ya keepernya ya yaudah gue gue pencet segitiga terus gue upper dan liat gak tuh di bala bener-bener kayak kesetanan banget gue harus dapet bolanya gue harus dapet bolanya ibaratnya kayak gitu tadi tuh di bala tuh dan dapet bener skornya jadi 4-3 dong muset dah bener-bener dah oke bentar ya ini sorry banget ya by the way mungkin di kolom komen bakal ada yang marah-marah atau gimana tapi ya sekali lagi sorry banget dan jangan marah-marah guys ini bulan puasa ya biasanya gue gak kayak gini gak kayak gini sih kalau bukan lawannya Juventus ya makanya buat kalian yang belum tau nih nonton dulu episode-episode sebelumnya gue mainnya kayak gimana biasanya bagus emang lagi sial aja hari ini alasan mulu loh bang oke ini gue gak bawa lini tengah lagi lagi enggak Korea Gerson Martins deh nih sip siapa Griezmann itu dibala dibala ngacaukan ritmo aja dia oke good Griezmann waduh diambil dong bolanya gak tuh oke dapet kosong sih tuh ayo Griezmann iya ampun ayo anggil Korea good good koke sabar dulu sabar dulu aduh wah disave sama saya sneak dapet sih come on yaa udah keluar aja datu dibala dah gila tadi mainnya wah kalau sampai kita kalah gara-gara gol kayak gitu doang sih parah banget sih gara-gara kesalahan gue sendiri oke ayo let's go guys Gerson Martins ya ampun bonucci bonucci dan goal kick lagi come on guys ya ampun jatuh kan lo yuk come on Gerson Martins dapet sih ayo dong ah dijagain si Griezmann sama Philippe Lewis itu gue padahal mau offer ke Griezmann itu yah kalah deh kita guys sorry banget nih sekali lagi ya aduh mana di Liga Champions lagi kan oke besok-besok gue gak gak bakal ngelakuin kesalahan itu lagi sih tipis tadi oke ayo dapet nice come on come on ayo setidaknya imbang sih setidaknya imbang please 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 shooting wah shooting oke oke itu dia full time whistle ya kita kalah kita kalah dengan gak lucu sih itu tadi gue di akhir-akhir tuh udah bener-bener buru saat semaksimal mungkin ya buat kita cetak goal setidaknya penyama kedudukan tapi ya emang Juventus pengen menang sih di laga ini tadi keliatan banget ya dengan apa yang mereka tunjukkan dengan seniat apa Dibala tadi yang tiba-tiba David De Gea mau oper pendek terus direbut gitu loh sama si Dibala itu udah menunjukkan kalau Juventus ini nih emang mau menang lawan kita dan yaudahlah ini adalah kekalahan pertama kita by the way dan sorry banget sekali lagi kalau misalnya tadi ada kesalahan-kesalahan yang membuat kita harus kebobolan dengan cara bodoh ya dalam tanda kutip tapi ya it's okay lah ini mungkin bakal jadi pelajaran juga buat gue ke depannya kalau lawan tim-tim besar ya mendingan langsung buang ke depan aja ya gak usah serangan dari belakang tapi kalau misalnya gue lawan tim-tim kayak ya siapa gitu di La Liga itu masih bisa lah masih bisa di gue tolerir apa ibarat ya tapi ini karena kita udah lawannya Juve itu kesalahan yang emang harusnya gak gue lakuin sih dan Anton Griezmann jadi man of the match ya di pertanian ini oke lah gak apa-apa gak masalah pertanian ini sebenarnya cukup balance ya total shot 10 banding 10 shot on targetnya 6 banding 7 ball possession juga beda tipis cuma ya sekali lagi kesalahan sedikit membuat hancur segalanya tapi ya gak masalah ini juga baru match day pertama kan di Liga Champions oke guys mungkin segitu aja dulu video dari gue sekali lagi sorry banget kalau misalnya tadi kita kalah dengan cara seperti ini tapi ya balik lagi dalam hal pertanian sepak bola pasti ada yang menang-menang yang kalah juga ya dan kalaupun tadi gue gak melakukan kesalahan ya hasilnya pasti bakal imbang juga sih tiga sama ya harusnya ya tapi ya ya it's oke lah gak masalah kita kasih kemenangan untuk Juve tapi nanti di Wanda Metropolitano gue gak akan kasih kemenangan lagi untuk Juventus gue janji gue akan bakal berkembang juga dan gue sekali lagi gak bakal ngelakuin hal-hal seperti itu apalagi pada saat melawan tim-tim sekelas Juventus Barcelona, Real Madrid dan lain-lain ya oke segitu aja dulu guys dari gue makasih sekali lagi buat semua yang udah nonton sekali lagi gue minta maaf ya kita di bulan puasa ini harus saling memaafkan ya guys ya jangan sampai kita saling bermusuh-musuhan alasan mulu ya gue ya jadi ya oke lah itu aja dulu dari gue dan ini 3 pertanyaan selanjutnya yang akan kita hadapi di episode selanjutnya kalian bisa lihat ada lawan Las Palmas Hetafe dan juga Saltavigo ya oke makasih semuanya buat semua yang udah nonton jangan lupa di like videonya dan di share ke temen-temen kalian jangan lupa untuk subscribe juga buat yang belum guys karena dengan mengklik tombol subscribe kalian membantu youtuber kayak gue ini sebagai konten creator khususnya di game-game sepak bola itu menjadi naik ya nanti ya supaya nanti game-game kedepannya itu gak hanya game-game mobile doang yang maju semoga game-game kayak gini juga bisa maju di youtuber Indonesia oke segitu aja dulu guys makasih buat semuanya ya vamos atleti sub indo by broth3rmax